Intro Salam Pemirsa 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 Jadi Filip harus memaksan pipa Pipa-pipa sehingga dia dapat mengalirkan air ke rumahnya Ini hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Filip Dia menggali jauh ke arah gunung menuju sumber air Dan Filip dia merasa puas karena dia mendapatkan aliran air yang kencang Dia tinggal di daerah yang mungkin di daerah pegunungan Dia tinggal di daerah yang sangat indah Di situ Filip dapat mempelajari begitu banyak hal yang harus dia lakukan Dia mengerjakan dengan menyenangkan Dia melakukannya dengan penuh sukacita Dia melakukannya dengan penuh penyerahan kepada Tuhan Sehingga Tuhan menunjukkan kasihnya Karena Filip percaya bahwa Tuhan akan memberikan hal yang terbaik di dalam keluarganya Ketika Filip menemukan mata air yang baik Filip mulai mengerjakannya Dia mengerjakannya sehingga dia pun dan keluarganya dapat menikmati air yang segar Dan Filip menampung air itu Dia menampung di penampungan yang sangat besar Dia membuat supaya penampungan itu tidak dirusak Mungkin ada orang-orang yang jahil atau anak-anak yang nakal Yang akan merusaknya Gitu pula dengan perjalanan rohani kita pada saat ini Kita terus mempelajari firman Tuhan Mengisi dengan nasihat-nasihat firman Tuhan Jangan sampai setan Memasuki melalui celah yang kecil Sekalipun sehingga dia mengalirkan aliran air yang sudah tercemar dengan hal-hal dunia Biarlah pada saat kita mempelajari firman Tuhan Air kehidupan itu Air yang terus kekal yaitu yang datangnya dari Yesus Biarlah kita terus berdoa minta tuntunan kuasa roh kudus Sehingga pada saat kita mempelajarinya Biarlah tuntunan roh kudus lah yang akan menjadi bagian kita Di sini di ayatnya di Efesus 3 ayat 17 dengan 19 Dikatakan bahwa Tuhan itu mempunyai kasih Yang tidak dapat kita selami Betapa lebar panjang dan tingginya Akan kasih kasih Kristus melampaui semua pengetahuan kita Dan Yesus mengatakan dia selalu menyertai kita Dia selalu menjaga kita Bagaimana kita tahu Yesus menjaga kita? Sinar matahari Udara yang segar yang dia terus berikan hari demi hari Baik itu kepada orang baik, kepada orang jahat, kepada siapapun Terus dia berikan hari demi hari Kita boleh merasakan semuanya itu Biarlah kita selalu bersyukur Berterima kasih kepada Tuhan Sebagaimana Filip Dia mengerjakannya dengan penuh sukacita Hal-hal yang terkecil dia lakukan itu dengan penuh tanggung jawab Biarlah kita hari demi hari Mempunyai komitmen kepada Tuhan Merubah sifat-sifat kita yang buruk Menggantikannya dengan karakter Yesus di dalam kehidupan kita Biarlah hari demi hari kita boleh menucapkan terpujilah nama Tuhan Karena kasihnya tinggi, dalam, dan hebat Wah begitu luar biasa sekali Tuhan memberikan akan Semuanya untuk kita Dia sudah mengorbankan akan dirinya di kayu Di kayu salib Semuanya Dia berikan untuk Untuk umat-umatnya Kalau kita Terus mempelajari firman Tuhan Membali firman Tuhan Kita akan mendapatkan Mutiara-mutiara yang indah di dalam Di dalam kehidupan kita Biarlah itu semua Kita boleh Boleh hidupkan di dalam kehidupan kita Bila mana kita keluar Orang lain boleh Boleh mengenal Kristus di dalam kehidupan kita Pada saat ini Biarlah Renungan yang singkat ini Boleh menolong saudara-saudara Dimanapun saudara berada Pada saat saudara mendengarkan ini Biarlah saudara Boleh mengambil komitmen saudara Untuk berjalan bersama-sama dengan Dengan Yesus Dan teruslah memandang kepada Yesus Jangan pernah menengok ke kanan atau ke kiri Tapi terus Pandang kepada Yesus Karena dialah yang akan memberikan kita Kesanggupan Dialah yang akan memberikan kita pertolongan Untuk melakukan semuanya Katakan jangan pernah khawatir Jangan pernah ragu Bila mana kita sudah Menimbulkan rasa ragu Di dalam hati dan pikiran kita Hati-hati Setan siap sedia untuk Untuk menerkam kita Biarlah kita terus menyerahkan Kehidupan kita Kepada Yesus Apapun yang terjadi Jalankan semuanya itu Dengan tidak Dengan tidak menyerah Biarlah kita boleh menjadi Tentara-tentara Yesus Di akhir Di akhir zaman ini Kiranya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!